kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Nah teman-teman di video kali ini mungkin ini ya lanjutan dari video sebelumnya kita akan coba bahas ini terkait plugin layanan sistem ya Nah di sini saya ada update baru juga nih versi 31 ya oke untuk plugin layanan sistemnya Nah di sini saya masih menggunakan versi stabil ya pelagi layanan sistemnya versi 9.11.24 yang ekor 1.1 nih ya kalau misalnya teman-teman nanti ingin coba juga versi yang ini nanti saya akan simpan seperti biasa link downloadnya di deskripsi atau di komentar ya coi ya oke Nah untuk tampilan dari tambahan fitur plugin layanan sistem ini sebelumnya kita sudah bahas ya jadi tampilannya masih standar aja itu karena ya untuk di m14 ini sudah dipisah-pisahkan coy untuk di bagian alatnya ini nah jadi lagi layanan sistem ini ada tambahan untuk di alat-alat ini dan juga dibilang sisi game turbonya nah oke di sini untuk di versi yang ini tuh tampilannya gitu aja ya ya yang di video sebelumnya kita sudah bahas Nah sekarang disini saya akan coba update ke versi terbaru ya ini versi terbaru nih nah plugin layanan sistemnya kita update aja kita lihat apakah nanti ada perbedaan atau tidak ya Nah ini ini sedang melakukan update ya coi ke versi 9.11.31 nih Nah ya tuh plugin layanannya ukurannya 27mb Oke ini kita tutup aja dan sekarang kita langsung lihat di bagian aplikasi keamanannya dan ternyata disini dia tuh nggak ada perubahan dan jelas disini jadi untuk di m14 plugin layanan sistem ini ya mungkin nanti berefek di game boosternya ya karena untuk fitur atau alat sudah dipisah-pisah di m14 nah mungkin perubahan akan terjadi di MIUI 13 dan juga di MIUI 12 jadi teman-teman bisa dicek aja ya atau dicoba aja di MIUI 12 dan juga di MIUI 13 terkait plugin layan sistem terbaru ini biasanya nanti kalau misalkan belum ada fitur baru itu kalau setelah di insta plugin layan sistem terbaru itu ada alat terbaru atau ada fitur baru coy di bagian keamanannya teman-teman bisa dicoba aja lah ya seperti contoh nih ya seperti contoh sebelum ada update terbaru terkait lagi layanan sistem nih tampilan dari game booster ini itu jadul banget deh sekarang ini sudah futuristik ya tampilannya sudah seperti ini sebelumnya kan enggak seperti ini teman-teman juga tahu sendiri ya game booster Xiaomi itu seperti apa pas yang jadul-jadulnya nah ini sudah versi terbaru jadi tampilannya seperti ini ya Nah kita coba lihat disini ya di bagian bila sisinya apakah dia ada yang baru atau tidak nih ya ini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact tapi dia pasti reload ya karena game ini berat banget kita coba lihat aja fokus disini terkait di bila sisinya aja nah bila sisinya tampilannya seperti ini kemudian kalau kita coba lihat ya untuk defaulting window voting window dia bisa cuy aman ini ataupun WA ini ya pop-up WA juga bisa ini aman cuy nih ya Hai kayak gini tuh temu telegraman atau apa sambil main game atau sambil browsing itu bisa buka set edit juga bisa coy ya defaulting window nya aman lah ya seperti itu nah disini kalau saya lihat dari tampilan ataupun dari fitur-fiturnya ini masih tetap sama aja nggak ada perubahan sih ya mungkin bisa terasa di performanya ya Nah disini juga saya batasi di 45fps dan ternyata dia masih semut banget di dalam game juga ini oke sih ya oke juga sih versi plugin layanan sistem ini tuh Cuy bisa dicoba aja lah ya untuk plugin layanan sistemnya nah sebenarnya ada versi terbaru juga versi yang 33 nah cuman itu biasanya akan digulirkan itu otomatis lewat pembaruan aplikasi sistem ya untuk versi plugin layan sistem 9.11.33 nah disini saya akan kasih tahu itu nanti akan muncul update-nya itu di sini nih ya di bagian pengaturan nah kemudian teman-teman nanti langsung aja cek di bagian pembaruan aplikasi sistem atau temen-temen dicek aja di sini ya Nah kita coba lihat nih Apakah ada atau tidak nih Oke enggak ada ya nah ini masih belum ada di Poco X3 Pro untuk di bagian aplikasi tema dia sudah ada tuh kita kita tinggal update aja nah ini perekam Mi Gallery ini kita update aja nih nanti biasanya ada fitur-fitur baru terutama di MIUI 14 coy jadi ya temen-temen sering dicek aja ya untuk pembaruan aplikasi sistemnya di sini kalau ada update sekiranya itu memang penting tinggal di update aja seperti itu ya Nah gitu sih disini hanya share aja nih saya temen-temen ya nanti kalau misalkan ingin coba untuk plugin layanan layanan sistem terbaru yang ekor eh sorry yang 31 tadi atau yang saya bahas di video kali ini saya akan simpan di deskripsi seperti biasa ya Oke jadi itu aja kalau dikombinasikan dengan security 7.7.2 ekor 1.3 itu memang worth it sih recommended banget coy bisa dicoba ya Oke jadi itu aja nanti kalau misalkan ada update baru ataupun ya plugin layanan sistem yang 11.33 nanti saya akan bahas juga nanti kita coba lihat apa perbedaannya apakah ada fitur baru di aplikasi keamanannya atau tidak coy Oke itu aja ya teman-teman semoga di video kali ini ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip sip